Pihak Pemdam Jaya berjanji akan mengusut kecelakaan beruntun di tol layang MBZ yang melibatkan anggota TNI, GDW. Hal ini disampaikan dan Pemdam Jaya, Kolonel CPM Irsyad Hamdie B. Anwar. Diketahui, kecelakaan beruntun terjadi pada Sabtu, 9 September 2023, pagi sekira pukul 6.20 waktu Indonesia Barat. Hal ini bermula saat GDW yang mengendarai Toyota Yaris Hitam, berputar balik di tol MBZ hingga melawan arah. Akibat ulah GDW itu, kecelakaan beruntun pun tak terhindarkan. Kepala Induk PJR Tol Jakarta Cikampek, Kompol Riki Akmaja, mengatakan kecelakaan beruntun itu melibatkan tujuh kendaraan. Untuk korban, kata Riki, ada satu korban luka berat dan dua luka ringan. Meski demikian, belum diketahui alasan GDW putar balik di tol MBZ hingga menyebabkan kecelakaan. Kepala Induk PJR Tol Jakarta Cikampek, Kompol Riki Akmaja, mengatakan kecelakaan beruntun itu melibatkan tujuh kendaraan. Kepala Induk PJR Tol Jakarta Cikampek, Kompol Riki Akmaja, mengatakan kecelakaan beruntun itu melibatkan tujuh kendaraan beruntun itu. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!